Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pemirsa yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Sebuah nasihat, sebuah tausia Buat saya pribadi Dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya Buat pemirsa yang pada hari ini Menyaksikan tayangan ini Di channel SMK Negeri Satu Jalabat Pemirsa yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Kita pahami dari ayat yang tadi dikutip Bahwasannya setiap perintah yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu mengandung unsur Untuk menjadikan hamba-hambanya menjadi jauh lebih bertakwa dan lebih bertakwa Karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu menyayangi makhluknya Sehingga ketika menyuruh seseorang, menyuruh makhluknya Meninggal dalam keadaan yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Cara-caranya bagaimana Supaya kita meninggal dalam keadaan yang terbaik Ketika kita nanti ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menghadapkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik Sebagai hamba-hamba terbaik yang dikumpulkan Dengan orang-orang sholih Dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid Bahkan dikumpulkan dengan baginda yang tercinta Baginda Nabi Muhammad Salahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Kita alhamdulillah diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah Dan kita juga Diberikan Informasi Diberikan tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya di bulan Ramadan ini Sesuai dengan surat yang dikutip tadi Surat Al-Baqarah ayat 185 Bahwasannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Makanya wajar Jika kemudian Para ulama Mengatakan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah sebagai syahrul Quran Bulannya Al-Quran Bulan untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran Maka sebisa mungkin Setiap waktu-waktu kita diisi dengan kilauah Al-Quran Diisi dengan mentadaburi Al-Quran Diisi dengan mentafakawri Al-Quran Sehingga menjadi bekal kita Di sebelas bulan kemudian Untuk kita amalkan Apa yang kita Dapatkan ilmu Dari mengkaji Al-Quran tersebut Hadirin dengan Mubarakat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Jangankan ketika kita mentadaburi Membaca Al-Quran adalah sebuah kebaikan Satu huruf dinilai ribuan puluhan kebaikan Sehingga ketika kita menyelesaikan bacaan-bacaan Al-Quran Hanya membacaannya saja Sudah terkumpul pahala-pahala Kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua Terlebih dari itu ketika kita kemudian mentadaburi Hadirin yang dia makatai Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disampaikan tadi di awal Bahwasannya ketika diturunkan Al-Quran Itu pada bulan Ramadan Sesuai dengan firman Allah Di dalam surat Al-Bakwalah Ayat 185 tadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Melalui Rasulullah s.a.w. Dan para sahabat Yang berinteraksi dengan Al-Quran Generasi yang terbaik Generasi yang unik Dalam mengamalkan Al-Quran Adalah generasi dimana Baginda Rasulullah s.a.w. Hidup Dengan para sahabatnya Mereka adalah generasi-generasi terbaik Sebagai pengamal-pengamal Al-Quran Dan mereka mengingatkan kepada kita Bagaimana mereka berlomba-lomba Dalam membaca Al-Quran Berlomba-lomba Untuk senantiasa Menyelesaikan bacaan-bacaan Al-Quran Salah seorang sahabat Bahkan mampu menyelesaikan Dalam sebulan sekali Terlalu banyak waktu luar Sehingga datang pada baginda Nabi Menyelesaikan bacaan Al-Quran 10 hari Terlalu luar Waktu yang dia punya Akhirnya dalam waktu 3 hari Dia mampu menyelesaikan Seminggu Kemudian 3 hari Mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran Masih datang juga pada baginda Nabi s.a.w. Ya Rasulullah Aku bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam 3 hari Tapi kemudian Nabi s.a.w. melarang Kenapa? Karena setiap jiwa manusia mempunyai hak Keluarga yang ada dalam tanggungannya Mempunyai hak Jadi cukup 3 hari sekali Maksimal dalam menyelesaikan Bacaan Al-Quran Lebih lambat dari itu Paling tidak sebulan sekali Kita menyelesaikan bacaan Al-Quran Maka momentum ini Romoqo Adalah momentum Tonton baik kita Untuk mencoba Berinteraksi Dan memperbanyak interaksi kita Dengan Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Petunjuk tadi disampaikan Penjelasan disampaikan Dan yang membedakan Yang hak dan yang batin Bagaimana kita bisa Tahu petunjuk hidup seseorang Bagaimana kita bisa tahu Petunjuk hidup Kalau kita tidak pernah Membaca Al-Quran Kalau kita tidak pernah Menggaji Al-Quran Sebagai wahyu Sebagai mujijat Satu-satunya Kitab Yang dijadikan mujijat Oleh Allah SWT Kepada bagian Rasulullah S.A.W Apa bentuk mujijatnya Sampai detik ini Al-Quran Senantiasa Terjaga keasriannya Itu salah satu mujijatnya Sampai detik ini Tidak habis Ilmu yang digali Di dalam Al-Quran Itu juga mujijat Yang diberikan kepada Rasulullah S.A.W Melalui Al-Quran Hadiri Yang mengatakan Allah SWT Kewajiban kita Sebagai seorang muslim Ketika dihadapkan Atau ketika diberikan Hadiah terbesar ini Grupa Al-Quran Pertama adalah Setentunya Mengimani Al-Quran tersebut Mengimani dulu Tidak ada penolakan Di dalam Karena yakin Ini adalah Timan Allah SWT Yang diwajukan Kepada bagian namun Kemudian yang kedua Membacanya Mempelajarannya Untuk membacanya Dibaca Al-Quran Sebanyak-banyaknya Yang ketiga Menghafalkannya Yang keempat Tentunya adalah Mentah Fakurinya Mengambil pelajaran Di dalamnya Yang kelima Kemudian Mengamalkannya Paling tidak ada Lima hal itulah Yang kemudian kita Mempunyai kewajiban Sebagai seorang muslim Terhadap Al-Quran ini Sebaik-baik Sebaik dari kita Yang mempunyai ilmu Adalah mengamalkannya Imam Al-Quran Mengatakan Demikian Tidak ada ilmu Kecuali Di sana Wajib sesuatu Untuk diamalkan Maka ilmu Yang kita punya Adalah untuk diamalkan Hari ini Kita bertambah Pengetahuan Bagaimana kewajiban Kita kepada Al-Quran Maka hari ini Kita juga mempunyai Kewajiban Untuk mengamalkannya Semoga bermanfaat Asiat Untuk hari ini Baik bagi saya Mumpun bagi pekir saya Yang ada di rumah Wassalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh